Dari Kota Ampun kita ke Kota Masohi Tribuners, 63 Jemaah Haji Maluku Tengah tiba di Masohi, disambut langsung Bupati Tuasikal Abua. Sebanyak 63 orang Jemaah Haji Maluku Tengah kembali menginjakkan kaki di Kota Masohi Senin 8 Agustus 2022 pagi. Jemaah Haji Maluku Tengah disambut langsung Bupati Tuasikal Abua di halaman Masjid Agung Ibnu Abdullah Kota Masohi. Perombongan Jemaah Haji Maluku Tengah datang dengan 2 unit bus Damri serta 1 unit bus milik Brimob Batalion B Pelopor Amahai. Sebelum turun dari bus, Bupati Tuasikal Abua memberikan arahan dan mengucapkan selamat. Selanjutnya pembacaan doa dilanjutkan. Pintu bus dibuka dan Jemaah turun satu persatu. Suasana haru terlihat jelas saat Jemaah Haji tersebut turun dari bus. Pihak keluarga yang menjeput langsung memeluk melepas kerinduan. Isak tangis haru dan gembira terlihat dari raut wajah Jemaah Haji dan keluarga. Senyum bahagia terpancar dari wajah mereka yang sambil memapah dan membawakan tas Jemaah. Bupati Tuasikal Abua mengucapkan selamat kepada mereka karena telah menyelesaikan ibadah haji dan pulang dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wajah. Yang terhormat Bapak Bupati beserta Ibu. Di tanah suci, hati selamat pribadi dari keluarga serta masyarakat. Dan pemerintah keupat-keupatnya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah sekalian. Insyaallah berdekat haji Mabdur dan Padirai ini menyimpulakan badan hati yang telah dilakukan. Melalui kesempatan ini, semuanya kebaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam peringgaraan haji di musib ini. Mulai dari tahap persiapan pembimbingan keberangkatan sahab kepada proses penyemputan di hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!